Ya saat ini saya bergeser ke Bukit 76 yang berada di Sisi Barat Kaliurang atau pinggir Kali Boyong Hari ini hari Minggu tanggal 11 April 2021 Ini Sungai Boyong yang berada di sisi Barat Kaliurang Dan hari ini tidak ada aktivitas penambangan pasir Karena memang hari libur dan materialnya semakin banyak Ini terjadi karena ada aliran banjir lahar hujan yang terjadi pada hari Sabtu sore kemarin Karena di kawasan Kaliurang ini hujan sangat deras sekali Hingga malam ya Hingga malam Minggu juga hujannya lumayan deras Ya banjir lahar hujan ini tidak saja membawa material vulkanik yang mengendap di hulu Sungai Boyong Akan tetapi juga mengakibatkan ya pipa-pipa air bersih yang dipasang oleh warga Boyong ya Ini terseret air dan hilang yang terpaksa harus diganti Dan ini ada visual kiriman Mas Purwanto Dusun Boyong ya Yang melakukan kerja bakti masal Untuk memperbaiki pipa-pipa air bersih Kita masuk di kawasan TNGM Ini kita sudah mulai masuk ke wilayah Taman Nasional Gunung Merapi Di sini ada bentangan pipa yang menyebrang sungai ini Ini dulu tingginya kira-kira sekitaran 7 meteran Sekarang sudah rata dengan pipa Ini sungainya sudah rata dengan pipanya Di tempat ini banyak pipa-pipa air bersih milik warga Ini dulu tingginya dari bawah itu sekitaran 8 sampai 10 meter Ini sekarang sudah hampir rata Kita bisa meraih pipanya Bahkan lewat saja harus merunduk Ini pipanya hampir setara dengan sungai Terima kasih telah menonton! 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 Tangan PM Ya kita sekarang sudah berada di paling hulu Kalimboleong ini kurang lebih sekitaran 4 kg dari puncak Merapi ini sudah yang paling paling puncak sendiri dari sungai Kalimboyong kita lihat di belakang saya ini adalah ini sudah grojokan yang dari gunung Merapi jadi kita sudah tidak bisa naik lagi di tempat saya berdiri ini dulu juga ada grojokan lagi seperti yang di belakang saya tapi sekarang sudah tertimbun material dari Merapi jadi ini jalur utama kalau terjadi lahir hujan yang membawa material dari gunung Merapi jadi ini jalurnya jadi ini jalurnya kegiatan warga Boyong pemasangan beronjong untuk mengamankan pipa-pipa air bersih yang dialirkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat padukuan Boyong ya gotong royong ini dilakukan warga Boyong pada hari Minggu 11 April 2021 ini dan sudah sekian kalinya gotong royong ini dilakukan ini air terjun dari lering Gunung Pelawang dari kejauhan di atas sana juga ada air terjun lagi jadi ini sudah bertingkat-tingkat ya air terjun ini airnya sangat segar sekali dan sangat dingin sekali datar di ujung sungai Boyong atau puluh sungai Boyong kita sudah sampai di paling puncaknya Kalim Boyong jadi material-material erupsi Merapi yang dibawa lahar hujan itu awal mulanya jalur utamanya Kalim Boyong itu di sini jadi kalau ada banjir besar lahar hujan material dari Merapi itu lewatnya dari sini kita sudah tidak bisa naik lagi ya tanpa henti warga Boyong ini selalu berkotong royong setiap terjadi banjirlah hujan ini pipa-bipa ini akan keseret oleh material erupsi dan inilah yang dilakukan oleh warga Boyong untuk keperluan air bersih yang dikunakan setiap harinya ya semoga dengan adanya bronjong ini bisa menyelamatkan pipa-bipa air bersih yang ini memang untuk kebutuhan vital bagi masyarakat di Dusun Boyong Hargo Binangun Papanewon Hakem Kepupaten Sleman dan sudah sekian kalinya pipa-bipa ini hanyut dan harus diganti dengan pipa yang baru ya selamat kepada warga Boyong ya semangatnya luar biasa dan semoga ini menjadi salah satu cara efektif untuk mengamankan pipa-bipa air bersih ya di tengah terjadinya guguran-guguran lava yang mengarah ke arah barat ini warga juga luar biasa ini ya keberanianya juga luar biasa karena lokasi ini berada di sekitar 4 km dari puncak Merapi dan tentunya juga masyarakat ini juga bertaruh nyawa ya kalau terjadi luncuran besar ya tapi itu semuanya bisa dilakukan ya karena memang ini menjadi salah satu kebutuhan vital ya untuk kebutuhan air bersih dan sekali lagi luar biasa masyarakat kampung Boyong ya dengan cara gotong royong ini dengan kerja bakti gotong royong ini semua beban akan terasa ringan dengan bersama-sama ya terima kasih mas Purwanto yang telah mengirimkan visual gotong royong warga Boyong untuk memperbaiki jaringan air bersih yang terletak di hulu sungai Boyong ya semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati